Dan pemirsa berikutnya kita akan melalui ke kabar mengenai sapuan angin puting beliung yang terjadi kemarin di Kelaten, Jawa Tengah merusak ratusan rumah di 20 desa. Hari ini warga baru bisa melakukan perbaikan-perbaikan ringan dengan dibantu BPBD dan juga para aparat desa. Terima kasih telah menonton! Angin puting beliung yang juga disebut warga setempat sebagai angin lisus mengamuk kemarin sore di sebagian wilayah Kelaten, Jawa Tengah. Di tengah amukan angin sangat kencang tersebut, nampak api yang muncul entah dari mana. Saat warga perekam video ini terus memantau terjangan angin, tiba-tiba tak jauh dari tempatnya berdiri melintas corong awan yang terbentuk dari pusaran angin bergerak. Angin puyuh ini menerjang 20 desa di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Kelaten. Ratusan rumah pun rusak dari ringan hingga berat. Tak hanya itu, akibat embusan angin terlalu kencang, sejumlah pohon pun ambruk dan berdampak pada tiang-tiang utilitas di sekitarnya. Akibatnya, airan listrik pun padam setelah kabel dan tiang listrik tertimpa batang pohon. Warga menyebut angin lisus yang terjadi kemarin sore sangat menyeramkan. Salah satu warga yang rumah dan kiosnya mengalami kerusakan menceritakan bagaimana bencana alam tersebut terjadi. Masih bisa ditempatin Pak? Ya Alhamdulillah ada beberapa kamar yang masih bisa ditempatin, bisa tidur semalaman. Itu biarpun dengan gelap-gelapan tidak ada listrik ya. Anginnya lama Pak? Itu angin itu dua kali ya, dua kali. Pertama mutar, selesai, tidak berselang. Kemudian barang sama hujan, hujan keluar lagi, anginnya gedek lagi. Itu yang belakangan itu yang serem. Dari pendataan BBBD tidak ada korban jiwa dan tidak ada pengungsi dalam peristiwa ini. Untuk titik terparah berada di Desa Tambung Wetan, Kecamatan Kalikotes. Dan kebanyakan untuk beberapa fasilitas umum terganggu dan beberapa rumah juga terjadi banyak yang atapnya yang tabung semua. Titik terparah gimana Pak? Titik terparah di Kalikotes di Desa Tambung Wetan. Hari ini dilakukan penanganan melakukan karena kita mengadakan beberapa elemen dari TNI, dari Kori, dari Kecamatan, Desa, termasuk relawan, semua, kita gelapkan semua. Karena tak ada korban jiwa maupun pengungsian akibat bencana ini, BPBD menyatakan status kebencanaan menjadi siaga darurat, bukan tanggap darurat. Dari Kelantan, Jawa Tengah, Indratno Aprilianto TV One mengabarkan.